Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami di channel Kang teknik kita men di video kali ini saya akan mentutorialkan ya Bagaimana caranya men-setting remote AC menggunakan remote universal ya teman-teman jadi remote universal ini bisa dipakai kepada semua AC ya untuk tipenya k1028 e ya dan merek remote-nya ini ini menggunakan merek Chang Hope ya teman-teman Oke langsung aja teman-teman untuk caranya Hai eh caranya itu cara men-settingnya itu pastikan dulu ya teh remote-nya ini berfungsi dengan baik ya teman-teman lalu teman-teman bisa cek untuk kodenya nah disini kita mendapatkan satu buah kertas ya teman-teman yang berisi kode-kode pada semua merek AC ya di sini sudah lengkap di sini dan di sini juga untuk cara men-settingnya juga ada di sini semua dan lanjut aja untuk cara men-settingnya teman-teman pastikan dulu ya remote-nya ini berfungsi atau tidak ya teman-teman nah caranya untuk memastikan remote ini berfungsi atau tidak teman-teman tinggal hadapkan remote ini ke kamera ya nah tinggal seperti ini lalu dipencet-pencet pada tombol on off ya Nah kalau misalkan dipasang di kamera ini hidup ya kita tekan-tekan seperti ini hidup artinya remote teman-teman itu enggak ada masalah ya dan begitu pun sebaliknya kalau misalkan tidak hidup artinya bermasalah ya oke teman-teman dan disini untuk caranya pastikan posisinya itu on lalu kita tekan tombol set sampai kode di sini itu berkedip ya Nah tekan tombol set cara nekannya itu agak ditahan ya lumayan lama sekitar 3 detik nah otomatis dia itu berkedip ya Nah kalau sudah berkedip seperti itu teman-teman tinggal pencet pada bagian temperaturnya yang yang warna hitam ini dengan cara di kalau pengen cepat ke apa namanya kodenya itu dengan teman-teman tinggal tahan temperaturnya agak lebih lama ya Nah di sini untuk kodenya untuk kode merk Samsung itu antara 227 sampai 244 ya Nah di sini karena ini masih satu satu kosong berapa ini ya untuk di remote Hai untuk di bagian remote ini 104 jadi masih jauh Hai nah Oh ini kita ulang lagi ya teman-teman kita tekan tombol set Nah sudah berkedip karena ini masih satu kosong ya jadi cukup jauh tinggal ditahan ya teman-teman ini saya tahan ini otomatis akan cepet ya angkanya Nah kalau misalkan sudah mau nyampe di 22 ini masih lama kita tahan terus nah ini sudah 2121 222 nah tadi 227 ya sampai 244 nah ini kita tekan ya sampai dia bunyi nah disini sudah ada bunyi ya teman-teman nah bunyinya itu berada di 02205 nanti kalau sampai teman-teman itu kelewat teman-teman bisa turun lagi sampai dia bunyi lalu tekan oke ya dan untuk caranya sekali lagi teman-teman bisa hadapkan ke AC nya ya jadi tekan tombol set lalu dihadapkan ke AC nya nah ini teman-teman bisa cek ya fungsi pada remotenya yang pertama itu temperaturnya fungsi atau tidak yang kedua di bagian blower konek atau tidak disini sudah konek semua nah bagian temperatur konek di bagian blower juga konek artinya remote nya ini sudah bisa kita setting ya sudah bisa terhubung kembali nah oke teman-teman mungkin itu saja ya video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah dan untuk teman-teman yang bertanya untuk kodenya teman-teman silahkan di screenshot ya di sini saya akan coba berdekat untuk kameranya nah teman-teman bisa screenshot nah ini sudah kelihatan nah untuk kode-kodenya sudah ada disitu semua ya mungkin itu saja teman-teman video dari kami semoga bermanfaat ya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih